selamat datang kembali selama pandemi berlangsung aktivitas tanam menanam atau berkebun jadi aktivitas yang banyak dilakukan oleh hampir semua kalangan nah teman-teman sebenarnya tren tanaman hias di 2021 ini tidak jauh berbeda dengan jenis tanaman hias yang tren di tahun 2020 teman-teman hanya saja ada sejumlah tanaman yang belum begitu booming sebelumnya dan kini mulai dicari oleh banyak orang salah satunya adalah jenis tanaman hias kalatea nah kali ini saya akan perlihatkan beberapa jenis kalatea yang harganya murah tapi cantik nah seperti yang pertama ini adalah kalatea silver plate tanaman ini tergolong unik karena warna daun yang berbeda dengan tanaman pada umumnya berwarna hijau daun dari kalatea ini berwarna silver atau perak pada bagian atas dan berwarna keunguan pada bagian bawah daunnya berbentuk bundar dan cukup besar ada pun batangnya tergolong pendek yang tertumbuh menggerombol seperti semak makanya sangat cantik ketika tanaman kalatea silver plate ini tumbuh subur dalam satu pot nah untuk lebih mempercantik tampilan dari kotor ini teman-teman bisa mengaplikasikan kilap daun ke bagian permukaan cara praktis menggunakannya kalian bisa masukkan ke dalam botol spray kemudian semprotkan dan lap dengan tisu fungsi dari kilap daun ini selain untuk mempercantik tampilan juga untuk menjaga daun tanaman dari serangan hama dan dari debu tentunya kalian bisa aplikasikan sekali seminggu atau tergantung kondisi saat daun mulai berdebu gimana teman-teman cantik ya kedua adalah kalatea ornata atau orang biasa menyebut pinstrip kalatea kalatea ini memiliki ciri daun berbentuk lonjong dengan corak garis-garis putih tegas dan warna hijau pekat dan warna ungu di permukaan bawah daun seperti kalatea pada umumnya pinstrip ini tidak menyukai media yang terlalu basah atau yang terlalu kering daun tanaman pinstrip ini menyukai air suling dan air hujan jadi kalau kalian mengiram tanaman kalatea jika terpaksa menggunakan air ledeng sebaiknya tahan selama satu malam sebelum digunakan untuk penyiraman semua jenis kalatea yang berikutnya adalah kalatea leopardina atau orang biasa menyebut kalatea bambu ciri dari kalatea ini adalah daunnya seperti daun bambu teman-teman nah seperti kalatea yang sebelumnya tanaman ini akan tumbuh subur ketika tidak terkena cahaya matahari langsung sehingga cocok kalian simpan di dekat jendela di teras rumah atau di bawah paranet selanjutnya selanjutnya adalah tanaman kalatea bulu merak sesuai namanya tanaman kalatea bulu merak memiliki daun yang unik bentuknya lancip dan lebar dengan motif yang menyerupai bulu merak tanaman ini sangat cocok dijadikan sebagai tanaman hias dalam pot ataupun tanaman indoor untuk mempercantik sudut ruangan rumah kalian dan jika muncul daun kuning atau kering di pinggir daun seperti ini kita bisa gunting agar tidak menyebar ke daun yang lain begitu pula ketika sudah ada daun tua seperti ini sebaiknya segera dibuang teman-teman agar nutrisi yang ada di media termanfaatkan dengan baik oleh daun moda bukan diserap oleh daun tua berikutnya adalah kalatea compact star kalatea ini memiliki ciri yang khas yaitu garis daunnya yang sangat indah dan daun yang berwarna silver tinggi tanaman ini kira-kira 20 sampai 30 cm berikutnya berikutnya adalah kalatea sandiriana atau biasa disebut meranti batik kalatea ini memiliki tekstur dan warna daun yang cantik dengan pola garis-garis dan gradasi warna merah yang sangat pas tanaman ini mirip sekali seperti batik ya teman-teman sama seperti jenis kalatea yang lainnya yaitu dapat menutup dan terbuka dengan sendirinya ketika malam tiba jadi daunnya akan mengatup seperti tangan yang sedang berdoa makanya disebut juga dengan tanaman doa berikutnya adalah kalatea lefonero tanaman hias yang satu ini lebih menunjolkan kombinasi warna daun yang menarik daripada warna bunganya sama seperti jenis kalatea lainnya tanaman hias ini menampilkan kombinasi warna daun yang sama menariknya dengan jenis kalatea lainnya daun berbentuk oval dengan kombinasi warna hijau pucat dan corak warna hijau terang di tengah permukaan daun kalatea ini mempunyai bercak yang berwarna hijau tua pada bagian urat daunnya tidak mau ketinggalan dengan jenis kalatea lainnya tanaman yang satu ini juga akan menggulung daunnya saat malam hari dan baru membuka daunnya kembali saat sinar matahari melaut terbit di esok harinya menarik sekali teman-teman dan yang berikutnya adalah kalatea stromata atau biasa disebut meranti sepat kalatea ini sama halnya dengan jenis kalatea yang lain memiliki corak daun yang sangat menarik perpaduan antara daun berwarna hijau muda dengan corak berwarna hijau tua sifatnya berumpun dan batangnya pendek sehingga tampak cantik jika ditanam di dalam pot dan telah tumbuh subur nah yang ini adalah kalatea multi color orang Indonesia biasa menyebutnya kalatea bendera karena memiliki daun yang menarik dengan tiga jenis warna dalam satu tanaman tanaman ini merupakan tanaman hias yang bisa dinikmati keindahan daunnya bagi para penggemar kalangan pecinta tanaman hias daun farigata yang khas yaitu warna hijau warna krem dan merah keunguan daun ini memiliki bentuk memanjang dengan helai yang lebar sama halnya dengan tanaman kalatea yang lainnya multicolor ini menyukai lingkungan yang sejuk dan jika terkena cahaya matahari langsung maka tanaman hias ini akan menggulungkan daunnya dan yang terakhir adalah kalatea rufi barbah atau kalatea keris hijau tanaman ini termasuk jenis kalatea yang sangat mudah untuk tumbuh dan juga sangat mudah dalam perawatannya harganya pun sangat ekonomis teman-teman namun yang terpenting dari semua jenis kalatea adalah dari perawatannya ya teman-teman meskipun tanamannya murah teman-teman tapi jika kita merawatnya dengan baik dengan setulus hati maka hasilnya akan indah cantik dan kita pun akan puas menikmatinya teman-teman oke sampai disini dulu video kita semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye